Saya bilang kalau seorang anak itu bisa membaca atau membaca huruf abjad ya, A, B, C, D, itu kira-kira bisa membaca pada usia berapa? Rata-rata misalkan usia TK atau SD kelas 1, kelas 2, mereka bisa membaca. Anak baru bisa membaca kelas 1, kelas 2. Tapi apabila kita sodorkan majalah ataupun koran kepada anak tersebut, kira-kira apakah dia bisa membaca? Bisa membaca. Tetapi apakah dia sudah paham apa yang dia baca? Koran kita berikan kepada seorang anak kelas 1, kelas 2. Bisa baca? Bisa. Tapi apakah paham? Belum tutupan. Kenapa? Karena masih kelas 1 ataupun kelas, kelas 2. Saya menyampaikan kepada guru-guru bahwa kalau seandainya ada seorang dalam mengenai masalah Al-Quran dia bisa membaca Al-Quran? Bisa. Tapi begitu kita tanya kan bagaimana isi Al-Quran tersebut, apakah anda paham? Terhadap isi kanuan Al-Quran? Belum tutupan. Berarti, dalam hal ini terhadap Al-Quran, kira-kira atur sekalian guru-guru seharga, itu pada level apa? Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran di sini. Inilah merupakan sebuah tantangan. Di mana Al-Quran sebagai petunjuk, di mana Al-Quran sebagai referensi, di mana Al-Quran dan hadis sebagai pergangan hidup kita yang betul-betul kita ingin jadikan dia sebagai panduan hidup kita. Oleh karena itulah maka yang kami ingin dikatakan mereka, pertama mereka bersama Al-Quran terlebih dahulu, lalu kemudian mentadap buli Al-Quran tadi. Mempelajari Al-Quran lebih jauh dengan cara belajar mereka. Terima kasih telah menonton!